Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal UN kimia SMA. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menentukan suatu unsur dilihat dari diagram elektrovalensi yang terakhirnya. Di sini kalian pasti sudah mengerti tentang diagram elektrovalensi. Jadi dia diagram orbitalnya, jadi untuk yang elektrovalensi itu kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya. Nah biasanya kalau diagram elektrovalensi ini kita bisa temukan dari konfigurasi elektron subkulit. Jadi untuk yang kulit seperti KLMN itu, itu kita tidak bisa menentukan diagramnya. Nah untuk yang kita biasanya menggunakan konfigurasi elektron yang subkulit, yaitu yang S, P, D, dan F. Di sini soalnya unsur yang mempunyai diagram elektrovalensi pada keadaan dasar sebagai berikut adalah Nah di sini cuma diketahui diagram ini saja. Jadi ini saya menggambarkan terlebih dahulu ya. Ini ada kotak satu, ada tanda panah ke atas dan ke bawah ya. Terus ini ada tiga kotak lagi. Ini ada tanda panahnya ke atas semua sebanyak tiga. Nah ini kita tentukan mana atom yang sesuai dengan diagram elektrovalensi terakhirnya ini. Pertama kita coba satu persatu, misalnya A itu C6. Berarti ini karbon ya, karbon dia memiliki 6 elektron. Kita bisa langsung tuliskan konfigurasi elektron subkulitnya. Jadi bagi kalian yang tidak hafal urutan seperti apa, ini di bagian kanan layar saya sudah gambarkan aturan afbownya ya. Jadi 1S2, 2S2, sama 2P2. Urutannya harus seperti ini ya, 1S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya. S itu maksimal ada 2 elektron, P itu maksimal ada 6 elektron, D maksimal ada 10 elektron, dan F maksimal ada 14 elektron. Ya seperti itu jadinya. Nah ini karena 1S2, 2S2, sisanya kan 2 tinggal. Nah berarti 2P2. Ya jadi Pnya itu tidak harus penuh, asalkan maksimal dia 6, tidak boleh lebih dari 6 seperti itu. Untuk yang B, B itu adalah 8O. 8O itu sama seperti ini urutannya ya, 1S2, 2S2, 2P4. Karena kan sisanya kan 4 lagi 4 ya, berarti 2P4. Yang C itu 15P, fosfor. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, maksimal 6 ya. Ya maksimal 6, ini sisa lagi 5. Berarti 3S2, 3P, sisanya 3 kan, berarti 3P3. Ya sekarang yang D, D itu 13AL. Berarti 1S2, 2S2, 2P6. Ya sisa lagi 3, jadi 3S2. Pnya lagi 1, berarti 3P1. Yang untuk Enya, E itu adalah 16S. Jadi 1S2, 2S2, sama seperti yang P, dia cuma nama 1 elektron aja. 2P6, 3S2, 3P4. Nah ini kalian bisa lihat dari kotak ini. Kalau bisa ada yang kotak S1 dan kotak S3, pasti ini orbital S sama orbital P. Kalau dia orbital D, itu ada 5 kotaknya. Kalau orbital F, ada 7 kotaknya ya. Jadi ini S dan P. Berarti kita lihat yang bagian ini saja, yang belakangnya itu S dan P. Ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini kita lihat. Ya. Nah kita cocokkan sekarang, manakah elektron yang cocok dengan yang di atas? Ya. Kalau misalnya seperti ini, yang S itu dia terisi 2 elektron. Sedangkan yang bagian P dia terisi 3 elektron. Ya. Nah ini kan 2S2, 2P2. Sedangkan di sini kan Pnya harusnya 3. Berarti yang C pasti salah. Yang 6C. Yang 8O, ini 2, benar. Pnya terisi 4, padahal terisi 3 kan. Salah juga berarti. Ya. Sedangkan yang C, 3S2, 3P3. Benar ya. Pnya terisi 3 elektron. Ini benar. Nah sekarang kita lihat yang D sama yang E. Apakah salah juga? Yang 3S2, benar. Dia 2 elektron, 3P1. Salah. Yang ini Pnya ada 4 salah juga ya. Jadi di sini kita lihat yang bagian atasnya. Bagian atas ini banyak elektron yang terisi pada orbital tersebut. Ya. Jadi untuk angka depannya. Angka depannya itu tidak perlu kalian perhatikan. Karena angka depannya menunjukkan kulit. Ya. Jadi kalian yang harus kalian lihat itu untuk yang diagram elektron variansi. Cuma lihat di bagian angka atasnya saja. Yaitu angka yang menunjukkan elektronnya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah yang C. Yaitu fosfor 15. Sekian saja bahasan saya untuk soal kali ini. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang kalian pengen tanyakan. Kalian bisa komen langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.